Ikan dan terong di Balado Hijau Hai, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga yang nonton videoku kali ini Selalu diberi kesehatan, amin Seperti biasa, kegiatan aku 3 hari dalam seminggu itu Yaitu nungguin si kakak Sharla Les Ini kebetulan ada ponakan juga Dan disini, aku ditemenin bocah-bocah dua ini nih Si adek dan si ngahvelin Nungguin si kakak Sharla Les Dan mereka berdua lagi asik Nyari atau ngambil buah seri Mereka pada suka tuh bun Sama buah serinya Yang paling ini yang bikin mereka antusiast Yaitu pas ngelompat-lompat ngambilnya itu bun Padahal emang gak terlalu mateng Ya gimana mau mateng itu buah serinya bun Tiap hari diambilin sama ratusan anak-anak Yang Les disana bun Dan gak cuman anak-anaknya yang ngambilin buah si seri itu Emak-emaknya juga pada suka bun Oke lanjut Kemarin aku kan masih punya sisa tuh Ikan, tuna Terus aku campur sama ikan bandeng ya bun Karena ikan tuna nya kan kurang Karena cuman sedikit Jadi mau aku bikin menu hari ini Yaitu balado hijau gitu bun Ikannya aku goreng Terus aku sambelin lah Cami hijau gitu ya bun Pertama aku marinasi dulu Pakai jeruk nipis Dan sedikit garam Dan ini seterong ungu Yang udah aku cuci bersih Dan aku iris kecil-kecil ya bun Atau aku potong kecil-kecil Kemudian aku kasih garam juga sedikit Kemudian lanjut aku goreng Dan lanjut disini juga sudah aku siapin cabai hijau sama tomat hijau Tapi aku campur sama tomat merah ya bun Karena kurang gitu Dan aku kasih bawang merah bawang putih Dan gak pake lama langsung aku blend aja ya bun Karena lagi males ngulek-ngulek Jadi kita pake jurus anti ribet aja bun Dan oke lanjut Setelah itu si terongnya udah selesai aku goreng-goreng Lanjut ini si ikannya ya bun ya Dan kalau udah mateng itu si ikannya Lanjut kita angkat ya bun Jangan sampai ditunggu gosong Setelah selesai digoreng-goreng itu si ikannya Lanjut disini aku tumis-tumis si cabai yang udah aku halusin tadi Dan jangan salvok ya bun Disini aku pake minyak bekas goreng ikan tadi ya bun Dan bisa diliat ya bun Ini cabainya se wajan bun Soalnya banyak banget cabainya Tomatnya juga banyak bun Dan lanjut karena cabainya udah mateng dan udah tanak juga Lanjut aku campurin itu si ikannya ya bun Disini terong sama si ikannya aku pisah gitu ya bun Karena menurutku si terong itu kan agak gampang basi gitu ya Jadi makanya aku pisahin Jadi biar gak cepet bau gitu ya bun Makanya disini aku pisah-pisah gitu adanya bun Lanjut ini si terong yang udah aku goreng tadi Lanjut aku campurin sama cabai hijaunya Dan taraaa inilah penampakannya Wah ini mantul banget nih bun Menuku kali ini Ikan sama terong di cabai hijau Dan kebetulan disini tadi aku juga bikin sayur bening daun bayam gitu ya bun Karena kayaknya kurang mantul aja deh Bikin sambel-sambelan gitu Gak ada sayurannya gitu Oke bun Sudah di akhir video aja nih Makasih ya yang udah nonton videoku kali ini Sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa